ini kita upgrade ya, kita landing saja berarti sehingga tanggara ini merikin ini ini masuk Cepoko, perbatasan ini sehingga barat ini selur oh perbatasan ini merikin ini kondisi terkini di daerah Cepoko ini masuknya ke masuk hampir perbatasan Trenggalek, Ponorogo ya dan memang kondisinya sangat Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit bagaimana kabar kalian Sobat Youtube? semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu menyertai dimanapun kita berada amin Baiklah Sobat Youtube, ini saya perjalanan mulai start dari Desa Bungkal ya tepatnya ini kita masih di daerah Desa Pelem ya menuju ke arah Desa Seluruh Kecamatan Rakyat nah nanti kalian akan saya ajak untuk melihat kondisi terkini di sana kabarnya ada bencana alam berupa tanah longsor ya izin melaporkan ini rumah Bapak Parni, Yubundul yang berada di RT1 RW 5 Puto untuk kondisi rumahnya sudah doyong, sudah miring karena ada timpan longsor dari atas nah ini sebagian untuk yang serambi, emper sudah ambruk untuk pada kesempatan dan kabarnya terdapat rumah longsoran ya dan kita nanti saya juga akan mau melihat dan mengajak kalian melihat kondisi terkini di air terjun seluruh ya yang kabarnya debit air terjunnya itu cukup tinggi ya karena memang kawasan di Sangrayun ini semalam habis di kuyuh hujan dan sama 10 tahun terakhir ini kembali lagi terjadi bencana alam yang sangat dasyat ya skalanya memang sangat dasyat dan sehingga dapat perhatian dari pemerintah daerah seperti apa kondisinya pokoknya terus ikuti channel youtube saya tatapan lang jangan lupa pastinya dukungan like share dan subscribe-nya bila perlu di komen ya perjalanan kurang lebih kita tadi meluncur dari pusat kota Ponorogo sekitar hampir 1,5 jam ya karena mau mengingat kondisi medan arah dari Ponorogo menuju ke kecamatan Rayun ini bisa kalian lihat disini cukup ekstrim dan banyak dijumpai tipe-tipe longsoran ya seperti itu ya dan seperti yang kalian lihat ya seperti itu ya di depan saya ini adalah puskesmas satu-satunya puskesmas di kecamatan Rayun dan tepat di depannya itu ada titik longsoran ya seperti itu ya insya Allah ya kita harus berhati-hati bila melewati daerah sini ya seperti itu ya nah ini kita sudah mencapai pertigaan ya jalur pertigaan bila kekiri ini kita arah menuju selur dirilah lurus itu ke arah panggul jajar ya dan pastinya dua jalur ini bisa kalian lewati bila kalian mau menuju ke arah terenggalek ya jadi ada dua jalur ya seperti biasa jalur selur dan jalur donosari jajar ya dan bismillahirrahmanirrahim ini saya akan mau melusuri dan mengeksplor kondisi terkini di jalur selur menuju ke arah terenggalek tepatnya di desa cepoko ini kabarnya disana terdapat titik-titik rawan longsor ya nah seperti apa kondisinya pokoknya terus pantengin channel youtube saya tetapan lang dan pastinya jangan lupa selalu dukungan like share dan subscribe-nya nah ini kita sudah mau menuju ke arah desa cepoko ya tadi dari selur menuju ke cepoko nah ini kabarnya disini terdapat titik longsoran ya karena memang disini memang daerah rawan longsor dan pohon tumbang ya nah waktu saya kesini alhamdulillah cuaca tidak hujan ya nah itu bisa kalian lihat karena saya ini adalah tebing yang mengalami longsoran akibat dari semalam itu hujan beras ya cukup tinggi ya di kawasan desa cepoko seluruh merayun sekitarnya ini ya nah ini bisa kalian lihat dan gini kanan saya ini masih terdapat kawasan hutan lindung ya banyak hampir 80% ditanami pohon minus ya nah ini seperti ini ya kondisi alam di desa selur menuju ke arah tergale tepatnya di daerah desa tanggaran ya nah ini kita bisa lewat bisa lihat yang kawasan kanan saya ini ya termasuk area longsor dan di depan saya itu merupakan spot yang akan kita terusuri ya sebagai biasa seperti apakah kondisi terkini dan insyaallah ya ini bencana longsor ini alhamdulillah tidak ada korban jiwa ya sampai sampai deti hari ini kita doakan saja semoga untuk warga di sana seluruh sekitarnya aman dari yang namanya marah bencana ya amin nah ini kita mau menuju dan disitu ada orang dari dinas lingkungan hidup ya pastinya ini sedang menyingkirkan sisa-sisa material longsor ya seperti itu ya oke ini 22 kg tapi ini ruas telur tanggaran oh berarti yang tanggaran ini ini masuk cepokok ini perbatasan yang barat ini telur itu oh perbatasan ini jadi perlu kalian ketahui ya seperti ini jadi titik longsoran ini merupakan akses atau daerah perbatasan bila kalian mau menuju hidup anak tergalek dari ngerayun kabupaten Polong Rogo seperti ini ya seperti itu ya kondisinya Masya Allah yang terjadi semalam itu ya saya habis maghrib terdapatan informasi dan ini banyak pohon pinus yang tumbang seperti itu ya seperti ini kondisi di bawahnya dan berhubung terjadinya longsor itu kemarin malam kemarin malam tepatnya tanggal 14 setelah maghrib ya jadi waktu saya melewati daerah sini itu tanahnya memang masih basah ya seperti itu ya nah itu bisa kalian lihat pohon tumbang cukup mengerikan ya seperti itu ya bila kalian melewati sini jelas tidak bisa ya kalian ke arah tergalek melalui jalur seluruh ini ya nah itu sampai sepatu saya pun ikut terkena ada lumpuran ini ya seperti ini lah ya kondisi terkini di daerah Cepoko ini masuknya ke masuk hampir perbatasan Trenggalek Ponorogo ya dan memang kondisinya sangat memprihatinkan ini banyak pohon tumbang dan tadi ada dari dinas lingkungan memotong apa namanya istilahnya pohon binus yang memang ya cukup mengganggu ya untuk proses normalisasi dari akses dan menuju ke arah Terenggalek ya ini posisi dimana saat saya kembali mau pulang ya dan ini tepatnya masih di jalur atau akses utama dari seluruh menuju ke arah Terenggalek dan bisa kalian lihat disitu ini terdapat titik longsor yang sangat memprihatinkan dan membuat akses jalan ini tertutup ya dan ini ada alat berat yang pastinya dari dinas perhubungan dan dinas lingkungan hidup ya pokoknya terus kita mari kita doakan semoga untuk warga desa seluruh kecamatan rayun pastinya selalu aman dan semoga saja tidak ada korban jiwa ya karena memang daerah sini itu masih terdapat beberapa pemukiman warga yang lokasinya itu masih di lereng gunung ya seperti itu ya nah ini kita mau menuju ke arah desa atau air terjun seluruh ya atau air terjun sunggah ya nah di seluruh ini juga terdapat spot wisata unggulan yang berupa air terjun yang biasanya pas musim kemarau itu air terjunnya itu memang sangat indah seperti itu ya nah berdasarkan informasi dari PMKG dan BBBD Kabupaten Morogo berhubung akibat dari kondisi intensitas air hujan yang cukup tinggi air terjunnya itu debitnya sangat deras ya nanti seperti apa kondisinya dan ini kita mau menuju ke arah air terjun sunggah nah ini kita masih dijumpai atau beberapa pasan dengan di daerah warlongsor dan pokoknya selalu bagi kalian yang mungkin berdomisili di daerah ngerayun ya khususnya kecamatan ngerayun sekitarnya selalu update informasi BMKG ya sebagai-sebagai bisa kalian unduh bagi kalian yang pengguna Android itu bisa kalian unduh aplikasi info BMKG yang pastinya sumber informasinya itu akurat tepat dan terpercaya pastinya ya karena memang BMKG itu memantau itu dari udara pastinya dan menggunakan satelit ya pastinya jadi insyaallah untuk data yang tersampaikan itu akurat sekali begitu pula waktu saya menuju ke seluruh ini pasti selalu mengikuti berita update info BMKG nah seperti ini kondisi selur kecamatan ngerayun pastinya alamnya masih sangat indah dan vegetasinya masih terjaga sangat alami ya pastinya ya seperti itu bisa kalian lihat karena kiri saya ini masih kawasan hutan lindung dan banyak ditumpui pohon minus ya insyaallah ini adalah sebuah nugrah ilahi yang pastinya patut kita syukuri ya karena memang Indonesia ini terkenal tanah yang kemari pahlaw jinawi ya banyak tanaman tanturan apa semuanya tanaman itu pasti subur disini ya nah ini bisa kalian lihat ini ada kawasan hutan lindung yang sebagian besar ini pohonnya itu sudah ditumbangi ini masih masuk kawasan hutan lindung yang dikelola oleh perhutani ya jadi memang ada sebagian pohon yang sudah ditumbangi seperti ini karena memang disini kawasan longsor dan kawasan rawan pohon tumbang ya untuk daerah sini itu alhamdulillah tidak ada rumah warga ya pastinya ya karena memang mengingat kawasan daerah seluruh ini termasuk kawasan rawan bencana nah itu bisa kalian lihat karena saya ini terdapat titik longsoran lagi ya meskipun kecil tapi lokasi longsoran itu tidak bisa kita prediksi ya seperti itu ya jadi kalaupun hujan dengan depit air yang sangat tinggi ya saya sarankan jangan lewat daerah sini ya seperti itu ya mungkin bila kalian ke arah tanggalnya itu bisa melalui jalur akses sejajar donosari ataupun daerah panggul itu ya nah ini seperti ini ya kondisi terkini di kawasan daerah disa selur pastinya untuk warga seluruh ya campurang rayun saya doakan semoga bencana ini lekas busai ya dan kalaupun hujan tinggi itu ya tidak sampai memakan korban jiwa longsoran ini ya pastinya mari kita doakan untuk saudara kita yang berada di disa seluruh kecepatan rayun kabupaten penorogo karena memang ini masih ruang lingkup kabupaten penorogo tepatnya di sebelah sisi selatan ujung sisi selatan ya kurang lebih tadi memakan waktu hampir 2 jam lebih ya seperti itu ya karena mengingat kondisi jalan yang bisa kalian lihat seperti ini ya masih banyak dijumpai di longsor dan jalanan yang sangat memprihatinkan seperti itu ya nah ini kita ya sudah sekian ya seperti itu ya nanti saya akan tampilkan view drone air terjun seluruh atau air terjun sungga seperti apa oke lah sekian juga youtube laporan dari Tata Panlang sekitar longsoran di Cepoko tempatnya di Ketamatan rayun kabupaten penorogo selalu hati-hati dan pastinya banyak berdoa terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah pokoknya terus ikuti pantengin channel youtube saya tetapan lang jangan lupa untuk selalu dukung dengan cara like share dan subscribe nya bila perlu dibunyikan notifikasinya seperti itu agar kalian terus bisa update perkembangan perkembangan vlog saya itu seperti apa nah nanti saya akan tunjukkan atau saya tampilkan video drone saya dari air terjun selur jadi nanti saya akan tampilkan 5 bulan sebelum terjadinya longsor kondisi air terjun selur itu seperti apa dan saat longsor itu seperti apa nah itu ya seperti itu di depan saya itu sudah kelihatan air terjun selur ini airnya sangat tinggi sekali ya depitnya nah sekian ya seperti itu ya perjalanan vlog saya di desa selur saya akhirnya sampai disini bila ada kurangnya saya mohon maaf karena ketidak kesempurnaan itu hanya milik saya pribadi kesempurnaan itu milik Tuhan Allah SWT dan saya mohon diri terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh